Di mobil tua inilah, tiga bocah perempuan ditemukan sudah tidak bernyawa. Mereka terjebak di dalam mobil karena pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Akibatnya mereka kehabisan oksigen dan dehidrasi. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Jumat lalu di pergudangan Morakarang Timur Penjaringan, Jakarta Utara. Ketiga bocah itu masing-masing bernama Hana 4 tahun, Rani 5 tahun, dan Napi Ah 5 tahun. Ketiganya telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahaya bisa mengintai kapan saja dan dimana saja. Jika Anda tidak perhatian terhadap putra-putri Anda, nyawa bisa jadi taruhannya. Seperti yang terjadi pada tiga bocah perempuan yang harus merenggang nyawa di dalam sebuah mobil rusak yang sempat terparkir di sini tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Lokasi kejadian sebenarnya berada di tempat terbuka. Hanya saja pada saat kejadian suasana sedang sepi. Itu kan lagi sepi. Kesatu ada posi andur di wilayah sini, keduanya lagi ada sembahyang Jumat. Jadi mereka kan fokusnya ke Jumatan. Gak mungkin istilahnya nih anak-anak kayaknya gak pamitan sama orang tuanya. Informasi dari teman-teman korban, ternyata mobil yang rencananya akan dihancurkan itu memang sering dijadikan tempat bermain. Itu doang sih, mau main-main nanti. Gak takut di dalam mobil? Agak-agak takut sih. Ramean gak waktu itu? Ramean. Bisa buka? Bisa. Minimnya lahan bermain di sini membuat mereka membeli tempat bermain tak biasa. Lahan yang dijadikan gudang ini tentu saja tak layak dijadikan tempat bermain. Apalagi tanpa disadari bahaya selalu mengancam. Tapi biasa anak-anak sekitar sini main di mobil-mobil itu biasa ya Pak? Iya, emang itu mobil itu sering dimainin sama anak-anak. Cuman rupanya kalau yang anak yang lain pintunya gak dikunci. Nah ini gak tau kenapa anak-anak ini langsung pintunya ditutup. Minimnya ruang terbuka dan tempat bermain di Jakarta sudah menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan hingga kini. Orang tua perlu waspada, namun pemerintah berkewajiman memberi ruang bermain yang layak bagi anak-anak.